Kita bersama kodak, mendukung program ini, supaya nanti bisa lebih efektif kan? Selain dia menilang pelanggaran lalumitasnya, bisa juga ngecek pajaknya. Sudah dilangnya kan dia yang memiliki kendaraan. Tadi menarik yang disampaikan sama Pak Adi, ternyata dari data yang disampaikan itu, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak itu, ternyata kan sangat rendah sekali. Apa kira-kira yang menyebabkan masyarakat partisipasinya rendah dalam membayar pajak kendaraan? Iya, banyak faktor yang bisa kita lihat, karena kendaraannya kan punya nilai likuiditas juga, faktor ekonomi. Ada yang mobilnya beralih sebelum masa pajaknya sudah beralih. Ada juga situasi yang lain, ya kondisi sosial, misalnya ya ada musibah dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa justifikasi tingkat kesadarannya rendah. Tapi ya banyak-banyak hal yang maka kemarin kita memberikan kebijakan ini bersama dengan PS Kutip, untuk melakukan pemutian, agar termotivasi ulang pada pajak itu untuk bisa melakukan kewajibannya dalam bahkan pajak. Dan daripada itu ini kan stimulan, agar tadi berkenaan dengan identitas kendaraan itu kan pastinya hukum bagi pemilik kendaraan. Kalau tanah kan jelas, atau dibalik nama, kalau kendaraan kan siapa aja bisa pegang, kemudian buktikan dengan bukti pemiliknya, maka dengan program ini juga kita berharap yang tadi belum beli balik nama, yang bisa balik nama, atau yang tadi yang memang ini jelas data itu bisa kita perbarui dengan baik. Jadi kalau kita lihat dari sisi angkanya, memang kita lihat kesadar masyarakat ya, tapi banyak faktor juga, ada memang masyarakat yang kerjanya ya dia nggak habis tahun sudah dijual mobil, atau motornya, dia pakai lagi-lagi. Ada juga kan dia memindari ya pajak seperti itu juga, banyak. Ya kawan-kawan kita yang pengisah, umumnya ya, kan pendaraan kan ada status sosial juga di situ. Dia nggak mesti dengan, ada beban kuadiban itu juga dia, ada banyak-banyak lain pertimbangan. Dia nggak mesti waktu kebaju sudah dilatihkan, dan sebagainya. Jadi itu, saya kira kalau melihat angka, memang kita menyestifikasi tingkat kesadaran. Tapi banyak faktor juga, kita mudah-mudahan lah, dengan adanya program ini, masyarakat juga tingkat kesadaran untuk yang membalik nama itu terutama, karena kalau dengan pinjem KTP aja bisa bayar, tapi nggak perlu balik nama. Nah, itu juga kan nanti mengalir ke depannya. Kalau untuk yang bersangkutan, di alih nama atau dijoblikan, itu juga untuk objek pajaknya kan tertagihnya. Maka ke depan, saya kira kayak pemerintah DKI sudah menangkan pajak progresif itu, ya lebih bisa mendata itu lebih baik, sehingga, ya pemilik kendaraan benar-benar orang yang memang menikmati maksimalitas kendaraannya, bukan memilih kendaraan yang tidak berbeda identitas kendaraan. Sebuah, ini lambat laun, tujuannya ke depannya nanti kita dari DPR menghimbau kepada TNU, tentu juga mencari perobosan untuk itu. Nah, kalau kata Pak Iswan itu tadi, kesadaran? Apa yang kira-kira bisa dilakukan supaya wajib pajak ini sadar? Akan tanggung jawabnya sebagai warga negara? Dulu sekitar tahun 90-an, itu ada operasi dari KTP, yang namanya dikendak, jadi mereka top semua kendaraan. Kalau memang kendaraan itu belum bayar pajak, di surah itu, dikirim siap ke rumahnya, kalau baik semua kendaraan ini belum bayar pajak, jadi ada unsur paksa, jadi masyarakat itu kalau sudah begitu, itu kan merasa malu, ada surah dari masjidnya, dari polisnya, oh, itu belum bayar pajak, benar rasa malu, saya menghimbau pada seluruh masyarakat Lampung, yang menggunakan kendaraan nomor polisi di luar Lampung, inilah kesempatannya untuk balik anjir. karena kalau kita pakai kendaraan di luar Lampung, sementara infrastruktur yang mendanai daerah. inilah multi-efecnya nanti, sebab kebijakan ini mudah-mudahan, mudah-mudahan bisa bergerak. Malu, malu mengendarakan kalau kita tidak bergerak. Tapi saya sepakat tadi, sama yang disampaikan, sama Bang Nover, kadang-kadang memang masyarakat kita ini harus diingatkan. Bagaimana cara mengingatkan kewajibannya, seperti tadi yang disampaikan cerita, artinya, ada seperti sanksi sosial, sehingga masyarakat itu kemudian ingat. Tapi pertanyaan saya dengan Pak Adi, soal masalah pajak, selama ini jadi pertanyaan juga, bagi masyarakat, yang berhak sebenarnya, untuk menilang pajak itu, bispendakan, bapendakan, atau kepolisian, itu Pak Adi. Banyak pertanyaan di masyarakat ini, sebenarnya seperti apa? Ya, tadi yang sudah saya sampaikan, sebuah dengan protes 2015 itu, bahwa, di SAMSAT itu, ada tiga unsur tadi kan, ada kepolisian, ada kecerajaan, ada pemerintah, semua penghutan dilakukan di SAMSAT. Nah, di SAMSAT ini, juga ada prosesnya, karena koordinaturnya pihak kepolisian, maka ketika orang mau membayar pajak, kemudian nanti dia membayar sumbangan wajib, dan kecilakan lalu lintas, PNB itu, dan sebagainya, dia harus mendaftar dulu. Nah, daftar ini, alurnya, daftar itu ada di polisian. Baru dari sana, nanti, baru ditetapkan pajaknya, kemudian baru nanti dia membayar, SDIK LLG, dan lain sebagainya. Nah, memang ambil berkasnya lagi, nanti, penyeselahan CNK, juga kembali ke pihak polisian. Nah, jadi, seperti itu, alurnya, ketika kita akan melaksanakan, turun lapangan, misalnya, kita harus melakukan, apa, Razia Pajak juga, ya kita harus berkoordinasi juga. Karena kita kan gak bisa jitor-jitor kendaraan. Saya pengen memastikan, pertanyaan itu tadi, apakah sumbangan polisi bisa berdiri sendiri, memberikan tilang, terhadap orang yang menunggak pajak kendaraan? Atau, apakah harus bersama-sama, sebagaimana disampaikan Pak Adi tadi? Ya, kan kalau pelanggaran lalu lintas itu, ya, polisian ya? Polisian ya? Polisian ya? Polisian ya? Ya, pelanggaran lalu lintas. Ini cerita pajak ya Pak Adi? Ya, yang bisa melakukan, tapi di dalam kegiatan, apa namanya, Raja itu, bisa saja dibarengi dengan Raja untuk, pajak kendaraan. Jadi, bisa saja kegiatan itu kita lakukan secara bersama-sama. Nah, apalagi sekarang, kemudian sudah mengembangkan Adle ya. Jadi, dengan Adilang, dengan kamera-kamera canggihnya, kamera pintar. Nah, di situ, nanti, kamera itu juga sudah langsung bisa merekam, berdasarkan selat nomor kendaraan, apakah dia mati pajak atau tidak. Pajak itu. Nah, ini sudah dikembang. Dan itu sudah disampaikan, dan kita mendukung program itu, kemudian sudah disampaikan dengan Pak Gubernur juga, kita bersama Koda, nanti mendukung program ini, supaya nanti bisa lebih efektif, kan? Selain dia menilang pelanggaran lalumitasnya, bisa juga ngecek pajaknya. Karena surat hilangnya kan, dia yang pemilik kendaraan. Iya. Kalau dia pegang-pegang itu tidak pemilik, nanti dia bisa memberitahukan, diblokir, kan? Iya, kira-kira seperti itu, Pak. Ya, Pak. Nah, kita juga sudah ada sebenarnya program, apa, door-to-door, penagihan door-to-door, tapi tidak menyeluruh, ya. Hanya kita tahun yang lalu itu ada di dua kabupaten, ya. Nah, ini kita evaluasi juga pelaksanaannya, di kegiatan pemutian, apakah dia membayar pajak. Kalau tidak, ya sudah berjanji, ya kendaraan ini masih ada, tentu nanti akan ada tidak lanjutnya. Sehingga kita pada akhirnya nanti akan memperoleh data sebenarnya dari sekian juta kendaraan ini yang potensinya untuk pembayaran pajaknya berapa sih sebenarnya, gitu. Nah, ini ke depan kita akan pilih data-data yang sepertinya. Nah, tadi sudah disinggung sama Pak Adi, sama Bang Nover juga, soal masalah kendaraan di luar plat provinsi Lampung, gitu. Kalau kita lihat, ini kan banyak sekali, apalagi karena Lampung berdekatan dengan Jakarta, semenjak tol terasumatera ini sudah bagus, pelabuhan sudah bagus, mobilitas dari Jakarta ke Lampung ini kan waktunya juga, jam topunya lebih pendek, gitu. Kemudian sekarang banyak, bener, mobil, apa, kendaraan, plat di luar Lampung seperti B, bahkan termasuk BG yang warawiri di bandar Lampung, gitu ya kan. Nah, ini bagaimana nih, Bang Nover untuk seperti apa, harapan di program itu tadi, ini banyak juga sebenarnya masyarakat Lampung yang mereka sampai hari ini menggunakan kendaraan luar kota tapi belum apa namanya itu belum balik nama, gitu, dengan plat lokal, ini seperti apa, gitu Bang? Tadi yang saya sampaikan, kalau soal kendaraan plat B masuk Lampung ini kan sudah biasa, tapi bagi pemilik warga Lampung yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi di luar Lampung, inilah kesempatannya untuk melakukan dalik nama, ya kan, karena ini yang akan dipunyai, apa, dipunyai, biaya, kan, kita sepertinya hanya menghimbau, pemerintah, BPR, kita menghimbau, supaya mereka ini, ya, membalik nama kanu, kendaraan, ke Lampung, ya nggak usah malulah pakai nomor, plat B, kan, kenapa kita memang orang daerah sini, kan gitu, dan orang kan kadang-kadang gengsi, gengsi, status sosial, status sosialnya ada, apa, B, orang pakai plat B, suatu saat saya ke Jakarta, gitu ya kan, jadi Jakarta aman, gitu ya kan, jadi cerita, soal program ini, ini kan, goalnya, bagaimana kita untuk mendapatkan, apa namanya itu, dari sektor wajib pajak maksimal, gitu ya kan, kemudian, yang uangnya itu nanti dikelola oleh pemerintah daerah, nah ini, bagaimana ini Pak Adi, dari hasil penerimaan pajak itu, arus kasnya seperti apa, kemudian, katanya kan dari rakyat ini kembali ke rakyat, nah, bagaimana ini prosesnya, dari penerimaan ini, kemudian sampai nanti kembali ke rakyat, dikirasi ini pas nih, yang nanggapnya dari PDR, ya kan, dalam konteks penyusunan HPB di, per tahun itu, kita kan berasumsi, dengan pendapatan, nanti kita bergantungan, dengan belanja, nah pendapatan ini, pertama kan kita, ada, kita untuk minyak, mengejut, pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah ini, salah satunya, yang menjadi penerimaan itu, kajak dan komotor, seperti kayak di, Banten dan sebagainya, itu penopang HPB di, kita juga berharap, di APB di 2022 juga, di PB, pajak kendaraan ini juga, sesuai dengan Undang 28, 2019, itu kan ada, sebenarnya di kendaraan ini, bukan PBN, apa, pajak kendaraan promotor, kembali nama, ada juga pajak, bahan bakar kendaraan juga, ada sebenarnya di Undang-Undang itu, tapi kan kita enggak, tapi minyak, sekianlah merangka itu, berharap, potensi ini, lebih tergali lagi, lebih tergali lagi, potensi, pajak kendaraan promotornya, lebih meningkat, dan bisa menopang HPB di, ini kan anggaran, diusun dengan, tadi, ada pendapatan belanja, pendapatan berapa, baru kita asumsikan, dengan belanja-belanja, melalui, kebunuh kan dibantu, dengan SKPD-SKPD-nya, nah diasumikan, yang ini, pelakuan anggarannya berapa, di Dinas A, 20 persen, sesuai dengan, data aturan, perundangan-undangan yang berlaku, nah, anggaran inilah di, alokasikan, sesuai dengan, pelakuan anggaran, yang, dalam rangka penyusunan, APBD, per tahun, tadi, namanya, pelakuan, anggaran, anggaran, setelah tahun, anggaran, pelakuan anggaran, pelakuan anggaran dari APBD, iya, iya, jadi ini nanti, uang yang ditarik sekarang, ini menjadi proyeksi, APBD 2022, gitu ya, jadi akan, dimasukkan di APBD 2022, untuk dikembalikan, lewat program-program, masing-masing, yang ada, iya, 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 nah, tadi, soalnya sudah disinggung, soal, masalah, banyak juga yang, apa namanya, apa, yang bilang, tadi Bang Nover sudah bilang, program ini, kalau, seumpah, sering-sering dilakukan, akhirnya tidak mendidik, bagi masyarakat, gitu ya kan, nah, kemudian, bagaimana, apa namanya itu, kita melakukan sosialisasi, cara, masih, sehingga, masyarakat paham, bahwasannya, program ini, supaya, bisa, diakses oleh masyarakat, secara, luas dan maksimal, gitu, ya, jadi, sosialisasi, soal, penelitian pajak, ini kan, sering, melalui, melalui, media masyarakat, media cetak, dan, dan, juga, mereka juga, punya, yang, langsung, ke masyarakat, seorang masyarakat, juga, mereka, menghubung masyarakat, agar, segera, membayar, pajak kendaraannya, di masa, pandemi ini, mumpung, masih, ada, mengulang, penelitian pajak, kalau, soal sosialisasi, saya rasa, sudah, sudah cukup, lagi ya, sudah cukup, bahkan, sampai, dikecok-kecok, laku juga, masyarakat, sudah tahu, masih, yang bertanya kepada kita, bagaimana, 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 takutnya, masyarakat, nunggu-nunggu, nanti, tunggu pemutihan, lagi, ajalah, biasanya, kan begitu, makanya, sebenarnya, Pak, Pak, tidak mau, melaksanakan, karena, ini, bukan, program, yang, di, tapi, karena, ini, adepan jernih, ya, sudah, memang, ekonomi, masyarakat, juga, masih, agak sulit, juga, dilinturkan, saja, program, saya, rasa, kalau, pandemi, sudah selesai, kalau, programnya, terakhir, saya juga, tidak setuju, kalau, harus, terus-terus, melakukan, penelitian, atau, penelitian, ini, tidak, mendidik, dan, tidak ada, rencana, perpanjangan, ya, Pak Adi, tidak ada, tidak, jadi, sebenarnya, awal, sekali, kita, memprogramkan, itu, hanya, tiga bulan, ya, tiga bulan, tapi, dengan pertimbangan, kita, harus melaksanakan, protokol kesehatan, menjaga jarak, supaya tidak, kemungkinan, kelihatannya, tiga bulan, tidak bisa, mengakomodir, nanti, masyarakat, inginan masyarakat, makanya, kita sepakati, kemarin, kita perpanjang, sampai enam bulan, dan pelaksana, tetap bisa, menjaga, protokol kesehatan, jadi, hanya sampai dengan, tanggal 30 September, ya, jadi, fix, final, sampai 30 September, yang ada perpanjangan, gitu ya, tidak, oke, nah, ini, Pak Iswan, apa, kira-kira, himbawannya, untuk masyarakat, agar, mengikuti, program, pemutian, pada tahun ini, Pak Iswan, ya, kita dorong, terutama, ya, Pak Bunda juga, sosialisasinya, lebih ditingkatkan, dan kita juga, pada saat, turun ke lapangan, kalau DPR ini, setiap bulan, juga turun ke lapangan, mengingatkan, kalau ada program, untuk bisa, membantu, dengan, dampak COVID ini, dengan, dengan kerja pendaraan, saat ini, ada, program, pemutian, kerja pendaraan, di motor, jadi, bagi warga, yang memang, kendaraannya, berkaitan, bermasalah dengan, banyak pelajar, inilah, waktu, kesempatan, untuk kesempatan, yang lain, ya, jadi, banyak hal, yang bisa, kira-kira, kan, punya, pasien, juga, di masyarakat, ya, menyampaikan, secara, langsung, ataupun, kita, dalam diskusi-diskusi, di tengah masyarakat, juga, walau mengingatkan, biar, satu, ini, program ini, bisa, berjalan dengan baik, sukses, dan, terutama, pendataan, kendaraan, yang tadi, yang diharapkan, dari biar, bahkan, bisa, efektif, sekaligus, juga, membantu, masyarakat, yang memang, terdampak, atas, COVID ini, uang kemang, yang tadinya, belum bisa bayar, bisa, memukulkan, dengan, penghujian, budget tahun ini, ada gak, kendala-kendala, yang dialami, sampai hari ini, Pak Adi? Kalau, di awal pelaksanaan, tadi ya, khususnya, yang di Bandar Lampung, itu, karena, masih banyak juga, masyarakat, belum bisa, tapi, kami tetap, membuka, pos bantuan, di sana, jadi, ketika, masyarakat, tidak bisa, mendaftar, melalui online, petugas kita, juga akan membantu, mendaftarkan, nah, itu, di awal-awal, setelah itu, saya kira, semua perjalanan, dengan, baiklah, bisa, terhandle semua, gitu ya, permasalahan, permasalahan, termasuk, juga, di, di, kabupaten, kota, yang lain, yang terlalu, di Bandar Lampung, itu juga, bisa kita laksanakan, dan tetap, kita, menjaga, protokol, kesehatan, nah, hanya, memang, mungkin, tadi, yang saya sampaikan, mungkin, masyarakat, mungkin, juga, masih menunggu-menunggu juga, kan, mungkin juga, sudah mulai tahu, gitu ya, menghitung, jatuh temponya, gitu kan, dengan, seperti itu, juga, akan bisa, membagi ya, waktunya, membayaran, sehingga, tidak numpung, semua di awal, masa pemutian ini, sampai dengan September, nanti, tidak masih punya waktu, sampai dengan September, saya kira, kalau untuk kendala, tidak ada kendala yang terhadir, untuk laksana, nah, ini kan, DPR ini kan, setiap hari, namanya, wakil rakyat, gitu kan, setiap hari, berinteraksi, dengan rakyat, setelah satu bulan, pasca, program ini, diluncurkan oleh, pemerintah provinsi, Lampung, adakah, masukan-masukan, yang masuk ke, DPRD, apa, kira-kira, seperti mungkin, ada kendala, keluhan, atau apa, Bang Nopet? Ya, itu tadi, saya sudah sampaikan, masyarakat, berterima kasih, dengan adanya, yang akan dikatakan, juga mereka menungguan, kalau bisa, sip-nya ini, ditambah, jumlahnya, penanya, anggap terbatas, satu sip-nya, dua jam, itu hanya 50 orang, oke, 50 orang, mereka, jadi, cuma kuotanya saja, ya, untuk penambahan kuotanya, masyarakat, nggak ada, rasa takut sekarang, karena di masa, masih COVID, oh, janganlah, ini kan COVID ini, nanti berkerumun gitu, nggak? Nggak, mereka, mereka juga, insya Allah, kalau saya bicara, dengan muti, muti, mereka mematuhi, protokol sehatan ini, karena memang itu yang kita evaluasi, tadinya kita batasi 50, ternyata 50 ini, masih longgar, makanya, kemudian kita tambah sekarang, per sip itu bisa 75, gitu, adalah mungkin yang sering, di tengah masyarakat, yang masyarakat sering bertanya itu, yang dihapuskan, seperti yang tadi Pak, ingin sampaikan, apakah cuma, pemotongan dendanya, itu sering-sering yang cintanya, seperti kata sehatan tadi, apa dendanya, yang tidak dihapuskan, apa dihapus pajak semuanya, apa BPN-nya terbayar, dendanya gimana, yang hal-hal yang seperti itu, yang sering ditanyakan, yang kalau kita bertemu masyarakat. Jadi berarti pertanyaannya hampir sama ya, yang berkembang masyarakat, saya inginkan, mungkin saya perlu, apa, perjelas juga, kan, ketika dia membayar perpanjangan ini, bukan hanya pajak memang, di sana ada SBDK LLG, punya-nya jasara harja, nah, itu harus tetap dibayar, jadi kalau dia sudah tertunggak 5 tahun, dia tetap harus dibayar, pokoknya ya, tapi dendanya oleh jasara harja, dihapuskan. Iya, iya. Ya kita, kalau kenoraan roda bulan, jasaranya berapa ya, layar dasar adanya? Eee, enggak terlalu besar. Kalau nilainya enggak besar ya? Iya, enggak, enggak sampai, ini hanya belas, setiap bulan, gitu, enggak terlalu besar. Jadi enggak terlalu memberatkan lah. Enggak terlalu memberatkan, kalau. Yang berarti untuk pajak, kendaraannya sendiri, dihapuskan. Iya. Nah, kemudian Pak Adi, ini kan sudah satu bulan ini, satu bulan ini sudah bisa dimonitor belum? Berapa income yang sudah masuk selama satu bulan ini? Ya, jadi untuk penerimaan dari hasil pengusian ini, kita monitoring setiap saat ya, karena secara real time, datanya bisa langsung masuk. Jadi ketika di Lampu Timur ada yang membayar, saya lihat aja dimonitor di kantor, oh, Lampu Timur nambah. Jadi Lampu Timur integrasi ya? Iya, sudah. Di 14 sama saat itu tadi? Sudah, sudah lama kita siapkan data itu. Nah, sampai dengan tanggal 24 kemarin, itu realisasi penerimaan kita sudah mencapai 24 miliar 492 juta. Jadi, dengan jumlah kendaraan yang melakukan program kemutian ini, roda 2 ada 21.615, kemudian kendaraan roda 4 9.831. Jadi ada totalnya ada 31.446 kendaraan yang sudah mengikuti program ini. Jadi, rata-rata per hari itu sekitar 1.500 sampai 1.500 kendaraan yang melakukan, yang ikut dalam kegiatan itu. Oke. Jadi, masih sebenarnya masih selama satu bulan masih kecil ya Pak ya? Ya, belum sebulan ya ini ya. Lalu, hampir sebulan. Terima kasih sebulan. Iya, iya. Dua hari kejalanan. Iya, iya. Oke, kemudian, nah, tidak terasa ini, waktu ini, Pak Penanggungan Bang Nover, Pak Adi, Pak Iswan, ya, karena waktu ternyata kita sudah, tidak terasa sudah hampir sejam. Iya, kan? Diskusi mengenai masalah pengutian pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung. Nah, ini terakhir ini, closing statement dari Pak Iswan. Dengan Mas Yarek, silakan Pak. Kita berharap dengan program pemerintah ini, Pak Penanggungan Lampung, masyarakat lebih bisa memanfaatkan ini, sebaik-baiknya, karena kesempatan ini, waktunya terbatas, dan ke depan belum tentu ada kebijakan seperti ini. Jadi, kita harapkan, seluruh masyarakat memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal, bagaimana program ini bisa benar-benar membantu masyarakat ini. Jangan sampai ditunda lagi, ya, Pak, ya. Oke, Pak Adi. Ya, ya. Saya kira sama, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menghimbau pada masyarakat yang nanti akan melakukan pembayaran, pemerintah kendaraan melalui program pemerintah ini, untuk tetap juga menjaga protokol kesehatan. Jadi, ini penting, saya kira, karena sudah kita sudah ada pengalaman, jika terjadi kerumunan, ya, tidak bisa juga kita anticipasi, kan. Kalau kemungkinan akan terjadi penurunan, atau pembentuk kelas terbaru, bisa saja terjadi. Jadi, mari kita sama-sama jaga protokol kesehatan, walaupun kegiatan ini memang kita lakukan untuk berjalan. Saya kira itu. Terima kasih, Pak Adi. Terakhir nih, Bang Nover. Kalau saya singkat saja, malu naik kendaraan kalau nggak bayar pajak. Oh, itu ya. Jadi, sebagai warga negara, harus taruh pajak, gitu ya. Iya, iya. Jadi, terima kasih nih, tiga narasumber saya yang luar biasa. Pemirsa Tufas Televisi dimanapun berada, tadi kita sudah ngobrol tentang penghutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung bersama tiga narasumber yang luar biasa, yang diinisiasi oleh Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Tadi kita sudah bedah, program ini dilakukan dari tanggal 1 April sampai 30 September 2021, dan tidak ada perpanjangan. Maka, gunakalah program ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian, karena sekarang masih di situasi pandemi COVID-19, untuk kita bersama-sama juga tetap sehat, tetap produktif, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang baik. Saya, Donald Harisyotan, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.